Dikutip dari NU Online Ahmad Hatip Sambas dilahirkan di daerah Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat Tanggal lahirnya tidak diketahui, tapi sebagian sumber menyebutkan pada bulan Safar 1217 Shijriah bertepatan dengan tahun 1803 Masehi Ayahnya Abdul Ghafar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin Masa kecil, Ahmad Hatip Sambas diasuh pamannya yang terkenal sangat alim dan warok di wilayah tersebut Ahmad Hatip Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Makkah Kemudian memutuskan untuk menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi Di sana ia berguru di antaranya kepada Sheikh Daud bin Abdullah Al-Fattani yang dikenal sebagai Guru Besar Tarekat Syatariah Kemudian ia berguru juga kepada Sheikh Syamsuddin, Guru Besar Tarekat Kodiriah Sedangkan kepada Sheikh Sulaiman Effendi, Guru Besar Tarekat Naksya Bandiyah yang berpusat di Jabal Abu Kubais Selain yang disebutkan di atas, terdapat juga sejumlah nama yang juga menjadi guru-guru Hatib Sambas Seperti Sheikh Muhammad Salih Rais, seorang mufti bermazhab syafi'i Sheikh Humar bin Abed al-Rasul al-Attar, juga mufti bermazhab syafi'i Wafat 1249 Hijriah atau 833-4M Dan Sheikh Halabed al-Hafiz Zajami, wafat 1235 Hijriah 1819 atau 20 Masehi Ia juga menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Sheikh Bisri Al-Jabarti, Sayyid Ahmad Marzuki Seorang mufti bermazhab maliki, Abdullah atau, Ibnu Muhammad, Al-Mirghani Wafat 1273 Hijriah atau 1856 atau 7 Masehi Seorang mufti bermazhab Hanafi serta Usman Ibn Hassan al-Dimiati, wafat 1849 Masehi Pendiri tarekat Qadiriah wa Naksya Bandiyah atau, TKN Dalam bidang tarekat, ia menggabungkan kedua tarekat yang didapat dari gurunya yang mengajarkan Qadiriah dan Naksya Bandiyah Kemudian dia dikenal dengan tarekat Qadiriah wa Naksya Bandiyah, TKN Semasa hidupnya, Sheikh Ahmad Khatib Sambas mengangkat banyak halifah, wakil Namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Sheikh Abdul Karim Banten Dua wakil penting lainnya adalah Sheikh Stalhah Kalisapu Cirebon dan Sheikh Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad Madura Pada awalnya semuanya mengakui otoritas Sheikh Abdul Karim Namun setelah Sheikh Abdul Karim meninggal, tidak ada lagi kepemimpinan pusat Dan karenanya TKN menjadi terbagi dengan otoritas sendiri-sendiri Sheikh Stalhah mengembangkan kemursidan sendiri di Jawa Barat Penerusnya yang paling penting adalah Sheikh Abdullah Mubarok Ibn Nur Muhammad atau Abah Sepuh dari Suryalaya, Tasik Malaya Yang dilanjutkan putranya yaitu Sheikh Ahmad Sohibul Wafa Tajal Arifin yang dikenal Abah Hanom Khalifah lain di Jawa Barat adalah Khatub Bagus Abdullah Falak atau yang dikenal Abah Falak di daerah Pagentonang, Bogor Di Jawa Tengah adalah KH Muslih Abdul Rahman, Mbah Muslih, yang menerima ijazah TKN dari KH Ibrahim Al Brumbungi, seorang halifah dari Sheikh Abdul Karim, melalui Mbah Abdul Rahman Menur Sedangkan di Jawa Timur TKN berkembang pesat di Rejoso Jombang, melalui jalur Sheikh Ahmad Hasbulah Madura, terutama di pesantren yang didirikan KH Romli Tamim Dan kemudian diteruskan KH Mustain Romli yang sempat menjadi Ketua Jamiah Ahli Torikoh Al-Mutabarohal Nahdeliah, Jatman Ia juga dikenal sebagai cendekiawan ulung terutama di bidang ilmu agama, seperti Quran, Hadith, Fikih, Kalam, dan, tentu saja, Tasawuf Ia tidak meninggalkan banyak karya tulis Cuma satu kitab yang disandarkan kepadanya Fatul Arifin Kitab tersebut didiktekan dan ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdurrahim Al-Bali Kitab yang selesai ditulis 1872 tersebut berisi ajaran dalam TKN